Tega, wanita di Bajermasin diduga paksa nenek renta untuk mengemis. Aksinya buat warga di pasar geram. Warga di desa pasar lama Bajermasin geram dengan aksi seorang wanita yang memakai hilang putih. Wanita tersebut terlihat meninggalkan dan kemudian menjemput nenek renta di pasar. Diduga nenek tua tersebut dipaksa menjadi pengemis oleh wanita tersebut. Sebuah video memperlihatkan seorang nenek yang diduga ditinggal paksa untuk mengemis di pasar lama Bajermasin kelibatan selatan beredar viral di media sosial. Sebuah video memperlihatkan seorang nenek yang diduga ditinggal paksa untuk mengemis di pasar lama Bajermasin peredaran viral di media sosial. Emak-emak marah dengan seorang yang diduga sengaja meninggalkan nenek renta untuk mengemis. Tulis aku tersebut dikuti pada Sabtu 21 Oktober 2023. Dalam video tersebut nampak seorang nenek berdasar merah yang sedang duduk di sebuah toko yang berada di pasar. Tak lama, seorang perempuan berhijab menggunakan helm yang diduga adakti nenek tersebut datang untuk menjemput paksa. Propon itu nampak menyadir sang nenek dengan cara kasar. Ia mendapat amukan dari warga sekitar yang berada di pasar. Beberapa warga terlihat berusaha menarik baju dan helm perubahan itu karena merasa kesal. Hingga artikel ini ditulis, video tersebut telah disaksikan sebanyak lebih dari 23,1 ribu tayangan. Para warganet pun turut kesal dengan cara sang perempuan berhijab menyeret paksa sang nenek. Kepala dinas Satmal Pepe dan Damkar Bajermasin Ahmad Muzainin membenarkan adanya kejadian dalam video viral itu. Ia mengaku mendapat laporan dari warga terkait adanya nenek yang dipaksa mengemis di pasar tersebut. Ia pun mengambil tindakan bersama dengan pihak warga RT Kelurahan serta kecamatan setempat. Namun ketika dihampiri ke lokasi kejadian nenek tersebut tidak lagi terlihat. Sementara ini pihaknya belum mengetahui pasti lokasi kediaman sang nenek dan perempuan yang diduga putrinya itu.